Kederaan minibus yang akan pergi ke obyek wisata terbakar Jalan Raya Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat. Terlihat kebalan api terus membesar hingga membakar habis seluruh bodi mobil. Sebelum terbakar, pengendara Parhan Maulid melihat ada kebulan asap dari bagian mesin. Dan tiba-tiba keluar api dan semakin membesar. Beruntung 50 numpang berhasil menyelamatkan diri. Kepalaan api pun berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam dan petugas polsek Sindangwangi turun ke lokasi. Kepala Kepolisian Reserit Majalengka AKBP Edwin Apandi mengatakan kebakaran mobil akibat konsleting di bagian mesin. Dan rencana pengemudi akan ke obyek wisata. Terjadi konsleting listrik di mobil tersebut. Dan pada saat itu terjadi asap ya pemilik kendaraan. Pengendara itu langsung keluar namun kebakaran tidak dapat dihindarkan. Kira-kira sekitar 20 menit Alhamdulillah untuk api dapat dipadamkan dan kondisi kendaraan memang dalam kondisi terbakar. Dan tidak ada korban luka dan korban jiwa. Akibat kebakaran menibus itu pemilik kendaraan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Majalengka Jawa Barat, Muhammad Jenny Johadi Ainews melaporkan.